Berbuka puasa dengan semangka sangat menyegarkan, memiliki rasa manis yang pas, buah semangka cocok dijadikan hidangan berbuka karena mengandung air. Penelope Perkins, profesor di North California State University mengatakan, selain banyak air dan manis, buah semangka juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin B, serta potasium membuat buah semangka cocok untuk berbuka puasa. Likopen merupakan zat yang menyebabkan buah semangka memiliki warna merah. Zat ini bisa ditemukan di dalam buah dan sayuran berwarna merah lainnya seperti tomat atau delima. Namun, menurut Penelope, kandungan likopen paling banyak ditemukan pada buah semangka. Pakar nutrisi dari Academy of Nutrition and Dietetics mengatakan, buah semangka kurang populer karena dianggap tidak memiliki banyak serat. Meski hal tersebut benar, buah semangka memiliki manfaat lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Buah semangka tidak mengandung lemak sama sekali, banyak kandungan air dan sangat rendah kalori. Selain itu, kandungan gulanya lebih rendah daripada buah-buahan lain. Karena tidak mengandung lemak dan rendah kalori, buah semangka sangat cocok dikonsumsi bagi yang sedang melakukan program diet. Salah satu semangka utuh mengandung 50,4 kalori dengan densitas energi sangat rendah, yaitu 0,27. Kombinasi air dan gulanya memberikan rasa kenyang yang lebih lama, tetapi densitas energinya rendah, kombinasi ini bertahan lebih lama di lambung dan memberikan rasa kenyang. Jadi, baik untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Itulah ulasan tentang buah puasa dengan buah semangka, ini manfaatnya bagi tubuh kita. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!